Kemudian, Mereka itulah yang akan memperoleh surah adil. Mereka akan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini sifat surah adil. Di dalam surga, mereka akan mengalahkan perhiasan. Mereka akan dihiasi dengan gelang mas. Dan juga pakaian yang pernah mengejar oleh sutra yang halus. Dan juga ada sutra yang tebal. Mereka duduk sanggup bersandar di atas di panjipan yang indah. Ni'mat sawalu wahasunat murutafakom. Itulah pahala yang paling nikmat. Atau pahala yang paling baik. Dan itulah surga tempat istirahat yang paling indah. Nah, jadi ini adalah yang disebut dengan Al-Tarfir wa Al-Tarhir. Atau Al-Bashir dan Al-Nazir. Menteri yang digunakan di dalam berdakwah pun demikian. Al-Tarhir itu menakut-nakuti. Ya, mengancam. Al-Tarhir itu memberikan motivasi. Kalau Al-Nazir itu memberikan peringatan. Kalau Al-Nazir itu memberikan perintah gembira. Al-Nazir. Nah, jadi kalau di ayat sebelumnya yang ke-29 itu adalah Al-Nazir. Ya, ancaman. Bahwa orang-orang yang menjustakan Al-Quran. Kalau orang yang tidak beriman, maka nasib mereka akan sangat mengenaskan di dalam orang-orang Jahannam. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, di ayat ini kebalikannya Bashir, berita gembira. Tentang nasib orang-orang yang beriman. Apa yang akan mereka dapatkan? Ya. Yang mereka dapatkan adalah jadnah itu ada taman-taman surga adil. Ya. Adil itu artinya adalah tempat tinggal yang kekal. Tempat tinggal yang kekal. Sehingga tidak mungkin ada orang masuk surga. Surga adil kemudian akan keluar dari ini. dan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak mungkin. Misalnya, ada orang-orang yang terlihat mengenai neraka, mencari-cari seseorang karena kezolimannya, atau karena satu hal lainnya, ternyata didapati orang yang ada di surga adil, terus disuruh keluar dari ini. Tidak mungkin. Ya. Kalau sudah masuk surga adil, tekal. Nah. Ada pun memohon neraka jahatnya. Sebelumnya, mereka akan mendapatkan hadil yang akan terus bertatbah. Ya. Jadi sama-sama terus bertatbah. Coba bedanya, kalau pengohon neraka terus bertatbah dengan ke, apa, azab dan siksaan. Semakinlah hari bukan bertatbah dengan siksaan, ini azab ya, tapi semakin bertatbah keras dan pedih. Ya. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, mereka akan terus bertatbah kenikmatannya. Sampai mereka ketika ditawarkan oleh Allah, apakah kalian mendinginkan tambahan? Mereka sudah merasa puas. Tambahan apakah di arah? Bungankah atau telah menyelamatkan kami dari neraka, atau masukkan kami di surga. Bungankah atau telah memutihkan wajah-wajah kami. Ya. Terus. Artinya apa itu sudah sangat luar biasa. Tambahan apa lagi? Ternyata tambahannya adalah melihat wajah Allah. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka apa-apa tabir yang menutupi wajahnya sehingga mempunyai surga melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu adalah ketipat yang terbesar yang dirasakan oleh Ahli Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.